KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, yang menjerat tiga orang Direksi Perumperikanan Indonesia, Perumperindo. Lalu bagaimana operasional perusahaan tersebut? Mengingat jumlah direksinya memang hanya tiga alias semua kena OTT KPK? Tiga orang Direksi tersebut kan sedang diklarifikasi lebih lanjut. Kita juga belum menyebut status hukumnya sudah tersangka atau belum monsiarkataka Birohumas KPK. Febri di Ansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 23 September tahun 2019. Saat ini ketiga Direksi Perumperindo yang terjaring OTT KPK itu sedang diperiksa secara intensif. Oleh KPK, Febri mengatakan ada waktu maksimal 24 jam bagi KPK untuk menentukan status hukum ketiga orang. Tersebut, saat ini masih proses klarifikasi atau konfirmasi dalam waktu 24 jam ini karena kami menduga ada indikasi penerimaan sejumlah uang terkait dengan V-kuota impor jenis ikan tertentu. Ucapnya, sebelumnya, KPK mengamankan 9 orang dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor. Tiga orang yang diamankan merupakan Direksi dan sisanya jajaran Perumperindo serta pihak swasta. Tiga orang diantaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya Pegawai Perumperindo serta pihak swasta importir. Ujar Wakil Ketua KPK Laodem Syarif, Senin, 23.9. Di cek detik kom dari situs resmi perumperindo.co.id, terdapat tiga pejabat yang berada di jajaran Direksi yaitu Direktur Utama Rishanto Swanda, Direktur Keuangan Arief Guntoro, dan Direktur Operasional Faridah Moko Dompit. Ada juga duit 30 dolar Amerika Serikat ribu yang diamankan KPK. Dalam OTT ini, para pihak yang ditangkap KPK masih berstatus sebagai terperiksa sampai 1x24 jam Monsier. Setelahnya KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka di antaranya, dan FDN